hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat lokomotif sore ini saya ada di stasiun Indihyang Tasikmalaya aduh grimis nih ternyata cuacanya juga udah mendung Hai seperti biasa sore ini saya mau hanting kereta lagi nih Hai sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 47 menit dan nanti tepatnya pukul atau sekitar pukul 16 lebih 30 akan ada kereta api ya dari arah timur dan juga dari arah barat yaitu kereta api Pasundan dan kereta api Serayu kita tunggu barang-barang keretanya ya sebelah timur sinyalnya belum ngacung sebelah sana itu lalu di sebelah barat juga sebelah sana belum ada sinyal yang ngacung itu masih seperti itu ya kita nantikan bareng-bareng kereta api Pasundan dan kereta api Serayu dulunya stasiun Indihyang ini masih bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang tetapi untuk saat ini stasiun Indihyang hanya diperuntukkan bagi persilangan kereta api atau kereta yang melintas langsung menuju stasiun Tasik Malaya stasiun Indihyang ini hanya memiliki dua jalur ya ini jalur satu dan itu jalur dua sebentar lagi kereta api Pasundan dengan nomor KA 285 yang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir di stasiun Kiara Condong akan masuk ke jalur dua sepertinya ya di stasiun Indihyang kita tunggu barang-barang keretanya mungkin sebentar lagi dan itu petugas PPKA sudah mendekat ke jalur dua untuk menyambut kereta api Pasundan yang akan masuk ke stasiun Indihyang Oke sobat lokomotif aduh kameranya kurang jelas nih itu ada lampu sorot lampu dari kereta api Serayu yang akan bersilang dengan kereta api Pasundan sepertinya tertahan sinyal karena kereta api Pasundan baru akan masuk di stasiun Indihyang sebentar lagi keretanya akan tiba karena barusan S35 sudah berbunyi sudah terdengar kita nantikan bareng-bareng nah itu dia lokomotifnya tertahan sinyal jadi tidak bisa masuk ke stasiun Indihyang oke sobat lokomotif ini dia kereta api Pasundan sudah mulai masuk ke jalur dua untuk bersilang dengan kereta api Serayu yang tadi tertahan sinyal dari arah barat ini dia kereta api Pasundan oh ngebul terus lokomotifnya oke sudah mulai berhenti lokomotif CC203 baik sobat lokomotif ini dia CC203 lokomotif yang menarik kereta api Pasundan yang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir di stasiun Kiara Condong kita nantikan bareng-bareng kedatangan kereta api Serayu nah sudah bel genta sudah berbunyi kereta api Serayu dipersilahkan untuk masuk ke stasiun Indihyang kita nantikan bareng-bareng diiringi gemuruh petir itu lokomotifnya sudah mulai terlihat siap-siap bersilang kereta api Serayu dengan kereta api Pasundan sama-sama menggunakan lokomotif CC203 mudah-mudahan dapat momen nih disini ini dia kereta api Serayu S35 dibunyikan mulai bersilang kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir di stasiun Purwokerto diperkirakan masuk stasiun Tasikmalaya pukul 16 lebih 45 menit dan sekarang kita saksikan kereta api Pasundan akan melanjutkan perjalanan oke sobat lokomotif asisten masinis bersiap untuk melakukan semboyan dengan kondektor serta petugas PPKA di stasiun Indihyang jelas banget itu tunjuk sebut sudah dilakukan S35 sudah dibunyikan dan kereta api Pasundan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Kiara Condong dapet kobong gak nih katanya Raja Kobong nih sudah mulai melaju ya mulai berpelok wah cuman dapet asepnya doang dari lokomotif selamat melanjutkan perjalanan hati-hati di jalan semoga selamat sampai tujuan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sinyalnya turun ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih